Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak ibu kelas 12 Bumbu Bahasa dan Budaya Kita Pertemu kembali di pertemuan kedua Di antropologi kelas 12 Kita masih Menyambung Bap yang kemarin mengenai perubahan sosial Budaya dan dampaknya KD 3.1 Memahami berbagai jenis dan faktor-faktor Perubahan sosial serta akibat Yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat IPK-nya Yaitu 3.1.3 Menjelaskan proses perubahan sosial 3.1.4 Mengklasifikasi Dampak perubahan sosial Oke Nah, tujuan pembelajarannya Sekilas saja Oke, kita akan lanjutkan Nah, yang pertama kita berbicara mengenai proses perubahan sosial Yang namanya proses perubahan itu kan selalu berdinamika Oke, kita flashback lagi Perubahan sosial itu adalah proses dinamika Dimana masyarakat itu mengalami perubahan Masyarakat itu tidak tetap Tapi masyarakat itu dinamis Jadi kalau tetap Jadi perubahan apapun dalam kehidupannya Stagnan Tidak ada Tidak ada jolak apapun Tapi yang namanya Masyarakat Masyarakat itu masih mengalami perubahan Ada Ada konflik Kemudian ada Pertarungan Perangan dan sebagainya Itu kan merupakan sebuah perubahan sosial Nah, dalam proses perubahan sosial itu Ada Empat yang Akan kita pelajari Yang pertama Difusi Kemudian ada Akulturasi Ada Asimilasi Dan Akomodasi Oke, yang pertama Akan kita bahas mengenai difusi dan akulturasi Difusi itu merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya Dari individu kepada individu lain Dalam suatu masyarakat Atau antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain Terdiri atas perembesan damai Kemudian perembesan paksa melalui kerasan Kemudian ada Cara simbiotik Terdiri dari simbiotik mutualistik Dan simbiotik parasitistik Nah, difusi ini adanya Unsur-unsur penyebaran budaya baru Ke lingkungan tertentu Jadi misalkan ada budaya A Ini sengaja Mau menyebarkan budaya baru ke daerah lain Nah, itu adalah difusi Nah, kita berbicara mengenai Perembesan damai Dia ini melalui jalur-jalur yang damai Biasanya ini adalah Penyebaran agama Misalkan ada penyebaran agama Buddha Agama Hindu Bahkan agama Islam Ke Indonesia Itu adalah perembesan damai Atau penetration pacifik Kemudian ada perembesan paksa Melalui kerasan Nah, ini biasanya melalui Penjajahan Oke, melalui penjajahan Itu kan mau tidak mau Awalnya mereka datangnya berdagang Kemudian ada unsur-unsur budaya baru Yang mau tidak mau Masyarakat Indonesia waktu itu Mengikuti dengan cara kekerasan Misalnya apa? Budayanya Budaya kerja Rodi Nah, itu kan adalah unsur budaya baru yang ditanamkan ke masyarakat Indonesia Kemudian simbiotik yang terdiri dari simbiotik mutualistik dan simbiotik parasitistik Kalau simbiotik mutualistik Adanya dua pihak yang saling diuntungkan Oke, adanya dua pihak yang saling diuntungkan Jadi misalkan kebudayaan A dengan kebudayaan B Kebudayaan A mendapatkan keuntungan dari kebudayaan B Kebudayaan B mendapatkan keuntungan dari kebudayaan A Kemudian simbiotik parasitistik Nah, dia hanya numpang saja Jadi intinya Dia hanya mengambil keuntungan dari satu pihak Itu adalah simbiotik parasitistik Oke, setelah kita berbicara mengenai difusi Kita berbicara mengenai akulturasi Nah, akulturasi itu adalah proses sosial budaya yang timbul Apabila suatu kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu Oke, silakan digelas bawahi Kebudayaan tertentu Dihadapkan dengan unsur-unsur sosial budaya luar saling berbaur Sedemikian rupa tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya Bu, agak ribet Oke, ibu sederhanakan pengertiannya Jadi, akulturasi itu adalah Percampuran dua kebudayaan Kebudayaan A dengan kebudayaan B Mereka bersatu Namun tidak menghilangkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan A dan B Oke, jadi kebudayaan A memiliki ciri khas ini Kebudayaan B memiliki ciri khas ini Mereka bersatu A dan B tadi Tapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaannya Contohnya misalkan masjid kudus yang ada di Semarang Itu memiliki ciri khas Kalau misalkan menaranya itu adalah budayanya budaya Buddha Kemudian masjidnya itu otomatis memiliki khasnya Indonesia Kemudian ada lagi misalkan kalian melihat masjid dengan corak arsitektur Cina Misalkan masjid yang jelas itu fungsinya untuk ibadah umat Islam Tetapi dengan coraknya corak Tionghoa Misalkan warnanya merah dan sebagainya Nah, itu adalah proses akulturasi Oke, jadi dua unsur kebudayaan yang saling menyatu Namun tidak menghilangkan ciri-ciri kebudayaan masing-masing atau kebudayaan lamanya Cara mengenai asimilasi Nah, tadi kalau akulturasi itu percampurannya Dua kebudayaan tanpa menghilangkan Tanpa menghilangkan ciri kebudayaan lama Kalau asimilasi, dia bercampur Tetapi dia membentuk kebudayaan baru Oke Kalau asimilasi, dia bercampur Dan dia menghasilkan kebudayaan baru Jadi ada dua kebudayaan Kebudayaan A, kebudayaan B Nah, mereka bersatu Dan mereka menghasilkan kebudayaan C Contohnya apa? Musik dangdut, Shay Nah, musik dangdut ini Itu kan ratanya budaya India Dengan budaya musik tradisional Indonesia Akhirnya, jadilah musik dangdut Kemudian ada akomodasi Kalau akomodasi ini adalah proses peredaman ketegangan Dalam suatu penyelesaian konflik Akomodasi ada suatu keadaan tenang Di mana pihak-pihak yang berkonflik Mengadakan upaya penyesuaian peredaman ketegangan Nah, misalkan ada kubu A Dengan kubu B Yang saling bentrok Akhirnya, memunculkan masalah yang sangat besar Akhirnya, proses akomodasi inilah yang mendamaikannya Nanti kalau akomodasi ini Akan ibu bahas lebih banyak lagi Pertemunya di kelas Karena ini sekitar 12 cara penyelesaian permasalahan Oke, selanjutnya kita berbicara Mengenai dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat Yang terbagi atas dua Yang pertama dampak positif dengan dampak negatif Yang positif itu ada kebaikan di bidang pendidikan Kemudian perubahan di bidang teknologi Dan perubahan di bidang industrialisasi Misalkan kita ambil contoh mengenai bidang pendidikan Nah, mungkin kita dulu mendapatkan materi-materi yang sudah lama Yang sudah tercantum Tapi dengan sekarang Dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum Itu lebih memudahkan kita mendapatkan Pembelajaran baru Dengan metode yang baru dan sebagainya Kemudian ada perubahan di bidang teknologi Nah, salah satunya yang daring ini adalah Bahas di bidang teknologi Dimana yang awalnya kita manual Dengan kondisi yang sekarang ini Memungkinkan teknologi berperan Untuk menggantikan dan memudahkan cara belajar siswa sekarang Kemudian ada perubahan di bidang industrialisasi Nah, industrialisasi ini juga berapanya pastinya ke ekonomi Contohnya saja misalkan di Bangka Belitung Sekarang sudah ada yang namanya Transmart Kemudian baru-baru ini ada Pizza Hut Mungkin nanti next kita ada yang namanya McDonald's Kemudian Hoka-Hoka Bento dan sebagainya Kita berbicara dampak negatifnya Lebih cenderung ke arah kondisi disintegratif Dan kerusuhan-kerusuhan daerah Misalkan dengan kondisi disintegratif Artinya disini ada perpecahan kelompok Yang awalnya harmonis, yang awalnya solid Akhirnya pecah karena kondisi tertentu Kemudian ada kerusuhan-kerusuhan daerah Nah, ketika konfliknya sudah tidak bisa lagi tercantum Akhirnya terjadilah pergolakan di daerah Ada yang demo Kemudian membakar fasilitas umum Bahkan menimbulkan kerusakan Baik itu fasilitas Ataupun menghilangkan nyawa Oke, sampai disini Perkembangan kita Di antropologi kelas 12 Tugas Ibu share Melalui Google Classroom Yang sudah ada Silahkan disimak tugasnya Dan tolong Untuk tugas minggu lalu Itu Jangan Telat kembali Ibu kasih kesempatan Kalau sudah kelas 12 Silahkan Berubahlah Dalam artian Perilaku kalian Semoga Kita cepat bertemu Di pertemuan berikutnya Ibu tutup Wabilah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati